Intro Sejumlah petugas dan warga ini berupaya menurunkan paksa Chartini, pelaku pencurian yang bersembunyi di plafon rumah warga di Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Senin pagi. Selama 4 jam, Chartini bersembunyi dari kejaran warga yang memergokinya saat tengah mencuri pompa air di warung milik Ali. Bahkan pelaku yang ketakutan ditangkap dan menjadi bulan-bulanan sempat menyerang petugas dan warga yang berusaha mengamankannya. Setelah melakukan negosiasi cukup alot, pelaku yang mulai lemah setelah bersembunyi selama 4 jam akhirnya bisa diamankan. Warga yang kesal dengan tindakan pelaku sempat menghujani bogem mentah saat dibawa menuju ke mobil polisi. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis lantaran petugas harus menghalau amukan warga. Peristiwa ini berawal saat Chartini merusak gipsam di warung milik Ali dan berusaha mengambil pompa air. Namun aksinya ini terpergok anak pemilik warung yang langsung menangkapnya. Namun bukannya pasrah diamankan, pelaku justru kabur dan naik ke atap rumah tiga warga hingga akhirnya diamankan dalam kondisi lemas. Untuk konologi istri yaitu jam 1.30 si pelaku ini naik berusaha untuk mencuri ataupun mengambil barang sanyo namun ketahuan sama anak punya korban. Akhirnya anak korban ini memberitahu orang tua. Nah setelah si pelaku ini disuruh diam dulu sama yang punya sanyo namun demikian ternyata si pelaku ini lari. Bersama pelaku, petugas mengamankan satu unit sepeda motor dan linggis yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Ali Mudin, RCTV, Cirebon